Saya sudah menyatakan Wow, sudah lama Ya, jadi Alhamdulillah di bulan Ramadan Nanti kita akan mengisi juga Siraman Kau Bu Ramadhan Ketika masuk Ramadan Pasti judulnya juga sudah berubah Berarti isinya pun agak sedikit Penyakit di dalam tubuh kita itu Ada hubungannya, salah satunya Dengan akhlak ataupun perilaku Ada concern daripada KPD yang tentunya menjalankan Tugas sesuai dengan fungsinya Kami langsung Kita berusaha Mengjelaskan dengan Pas Seperti itu Dan insya Allah menarik juga Insya Allah menarik Ini melanjutkan program rutin kita Di Peramu Kau Bu Di luar-luar Ramadan Tapi banyak sedikit perbedaan Dengan luar Ramadan Yang jelas, bulan-bulan bisa dibermanfaat lagi Karena mengajarkan doa Mengajarkan doa Jadi jamaah bisa merekam Bisa menulis Kurang lebih doanya Seperti itu Penyakitnya disebutin Bagaimana menganalisa penyakit sendiri itu Insya Allah bisa Insya Allah ya Insya Allah ya Jadi biasanya kita Jamaah bercerita Terus kita mencari Penyakitnya apa Dan lain-lain Kalau ini Sudah langsung Kita cari yang penyakitnya Cantum Mungkin ke depan Kita ajarkan doa Saya mendoakan Jamaah mengaminkan Nah di bulan Ramadan Itu dibalik Jadi saya mengajarkan doa Karena pada waktu saya Di bulan biasa di luar Ramadan Itu saya mendoakan Itu yang Efeknya banyak Di situ Nah karena di bulan Ramadan Saya gak mau itu Saya gak mau berefek-efek gitu Saya mengajarkan doa Tapi ya sama hasilnya Kalau mempunyai doa itu Ada Yang kena sihir ya sama Tumbang Ya Tapi ya Karena Sukunya di luar Di luar Ramadan Ya Kita evakuasi Ini kalau di secara tayangan Akan lebih aman Lebih aman lah Kalau di yang Reguler kan Memang banyak Jadi Ketika banyak Insurban-insurban Lebih kerja keras Mengevakuasi Kalau ini kan Lebih santai Lebih santai Tinggal di edit Lebih dikit Lebih dikit Kalau kita kan Kita gak pake target Iya gak ada target Semuanya kita happy Saling isi Kita suka Karena nyambung Nyambung Jadi bisa ngisi Kapan kita masuk Itu nyambung Alhamdulillah Beban gak ada ya Jadi ya Kalau target angka Kita gak pernah ada Reaktion gitu Tapi kita Targetnya Insya Allah Diniaskan Untuk mengajak Pemirsa Untuk kembali ke jalan Ke jalan yang benar Tanpa ember-ember Ke orang pintar Dukun dan lain-lain Jadi Kembali Jadi ketika ada jamah datang Bicara katanya Sejak nonton acara siraman kolbu Jadi gak duduk pun lagi Jadi tau kalau itu Dosa besar itu 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 bahagia kita Bahagiaan kita itu Seperti itu bukan dari share rating Tapi kalau share ratingnya bagus ya Alhamdulillah berarti Yang nontonnya semakin banyak Sekitar 45 ribu Jadi yang daftar Mau jadi pasnya Siraman kolbu Itu 40 ribu Di klinik Ustadz Lebih-lebih lagi Yang daftar hari ini Dikit panggilnya Tahun depan Iya Jadi ya Ternyata begitu banyak Saudara-saudara kita Yang benar-benar sudah Hilang Apa ya Jati diri Islahnya Betul Jadi dari Tim medis Sudah melakukan Semang-semang mungkin Tapi ketika mereka Akhirnya mentok Akhirnya mereka ya Karena Turun-temurun tradisi Di negara kita Dukun menjadi alternatif Selanjutnya Walaupun Tidak pernah menawarkan diri Dukun Tidak langsung ya Saudara-saudara Tapi pelajarannya Betul Istilahnya bisa apapun Takunya bisa Bentuknya seperti apapun Bisa ya barangkali Bisa jadi Bentuknya Sebetulnya ya Kita menghargai KPI melakukan Tugasnya Memang harus Seperti itu Dan kita pun Menyadari Maksudnya Ada beberapa hal Yang tidak bisa Disaksikan oleh Anak-anak Nah kebetulan Ada di area Anak-anak Yang bisa nonton Akhirnya yaudah Kita melakukan Semaksimal mungkin Dimulai dari Awalnya disensor Dengan daun-daunan Yang ditutup Tapi masih Tidak terlihat Tapi masih terdengar Akhirnya kita pakai Mikrofon yang Lending mutin Tapi masih Mocor-mocor juga Akhirnya sekarang ya Semaksimal mungkin Kita evakuasi Dari Tidak bisa dibendung Gak bisa Gak bisa Itu gak bisa ditahan Kalau saya yang doa Gak bisa ditahan Jadi ya Tapi ya Sudah Memang Kekurangannya Barangkali disutupu Banyak yang Kejadian Kayak surupan itu Memang gak bisa Kita gak tahu Orangnya siapa Gak tahu Mau yang muda Mau yang tua Gak tahu Aku memang gak tahu Gak akan seperti apa Gak tahu Yang penting kita doain Yang depan Gitu